Halo Threadblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal showcase guys si Puxuan dan Luoca Nah kalau kalian punya 2 karakter ini kalian bisa fullstar MOC auto guys Gue bakal nanti showcasein di video kali ini guys Nah untuk buffnya sendiri yang minggu terakhir kayaknya ini guys Kalau kalian bunuh Trotter pake skill dan ultimate bakal ada penambahan damage 200% Terus kalau kalian ngebuluh Trotter kalian tuh bakal dapet penambahan damage ya guys Sementara 30% selama 2 giliran Dapat ditumpuk hingga 2 lapis, nah kalian tuh bakal dapet 60% Bonus udah pasti kalian, kalau akunnya udah pada jadi udah pasti lah Pasti bisa fullstar ya guys ya di MOC kali ini Nah untuk partinya sendiri yang gue pake, Puxuan gue udah jadi Gue disini pake Puxuan bro nya Terus Natasya TPSL aja labrak gue gak punya si Silverwap guys Nah untuk di bawah gue pake si Daniel Pake Tela Dan Koca Nah untuk buildnya nanti gue spill di akhir video guys Kalian kalau mau ikutin Untuk penampatan relic Terus statnya Mau ikutin nah kalian Cek aja di akhir video Nanti gue bakal taruh lah Timestepnya di Di bawah guys Nah disini gue ada di medan pertempuran guys Nah Ini gue bakal ngeluarin Sekitunya dulu Cepain guys Ternyata Gue disini Gue disini sambil nyantai aja guys Sambil ngobrol Gue sambil cepat nih ya Biar AI yang joki Pokoknya ini party Hampir aja di Puxuan Kepali Puxuan mungkin gak full max talent ya Gue agak hemat Build Puxuan Tapi mungkin kalau ada research lebih nanti gue Maksimalin juga ini Puxuan Kepik untuk shellnya sama bro nya Ini udah hampir Kalau bro kalau shell udah tamat ya Kalau bro nya juga hampir tamat Skill sama bro juga udah pakai Enak banget pokoknya enak asli guys Tinggal cari signaturnya bro nya guys Gue juga Kalau ada signaturnya bro nya Wah udah nih Makin broken Nah disini gue tinggal ngopi aja guys Sambil Nah kalian mau sambil mandi Iya bisa ya guys Mau cek kalian di HP auto Kalian sambil YouTube-an juga Aman guys asli guys Jadwal ibu-jadwal ibu Tampil di F.O.C guys Ternyata lumayan gak Dua minggu sekali reset Dapet 600 Enak banget Kalau kalian top up 600 jit guys Dapat duit Hampir 150 ribu Kalian harus keluarin 150 ribu Mending beli nasi padang Kita dapet 5 paket guys Pokoknya ini enak banget asli Kan gue udah ada luocha guys Kan luocha di akun gue maksudnya Udah full senyum Insya Allah Gue ini akun ini bakal full star MOC Sampai game tamat Soalnya karakter-karakter maskulnya Gue udah hampir punya semua guys Kecuali si Silverwall Kan gue udah bikin tuh 5 karakter Wajib buat para free-to-play guys ya Sampai patch 1.4 Nah kalau gue Dari 5 itu tinggal Butuh 2 lagi 2 lagi Dan gue Gue punya kapha Terus gue Agak ada Silverwall guys Nah kalau kalian juga Belum punya Kalau bisa punya Wah itu guys Karakter itu Soalnya itu bakal carry Kalau kalian bisa full star MOC terus Kalian tuh bakal bisa menghemat Per top up-up Per top up-an kalian Apalagi buat para F2P 600 J itu banyak banget Asli Kalau kalian setiap 2 minggu sekali bisa cair Wah Gak enak banget Asli Terus kalau misalkan bisa auto kayak gini ya guys ya Gak enak gimana coba Dapet modal buat mahar waifu Tidak terlalu susah lagi Setiap 2 minggu sekali Kalau bisa Pikirin dulu party buat MOC Biar auto kayak gimana Nah kalau kalian udah Bisa MOC udah auto Super udah ada Karakter maskul udah punya Nah Taruh kalian bisa gacha waifu Setelah kalian guys Kau pribadi Kau pribadi Wah tuh 20 cycle guys Banget ya Pokoknya ini babnya juga emang Ngeduk OP banget guys Gua banyak Berapa cycle gitu Pokoknya auto Asli guys Nanti gua spill Di akhir video lah Untuk guildnya Kalau kalian pengen ikutin Cara build 2 guys Auto Pokoknya ini belum maksimal juga Parti gue guys Sting Yun Belum E6 Terus Daniel juga Kan gak ada yang signature Semua karakter ini Gak ada yang signature Bintang 5 nya Terus gak ada idol Nah gua di carry sama bintang 4 nya Support support nya udah hampir Gak disemukah soalnya Pokoknya aman ya Sito ada lu Kau udah mahirnya kenceng Auto SP Hemat banget Bisa nge-beak lagi Kita mau ngapus Cukup guys Boca guys Pun batang guys Tapi kalau dia bisa ngebantu Buat muli mahar Buat waifu guys ya Kalau taran gua gacha sih Taran gua ya Tapi kan ada viewers yang Boca batang bang Males gua gacha batang bang Terserah sih bang Terserah sih bang Gua cuman ngasih tau aja Cuman ngasih saran Kalau masih gacha kan kembali lagi Pokoknya gua udah sepil Si luo cha ini OP parah Kalian juga ini bisa liat sendiri Gua auto ini Tinggal sebat Sebat guys Get cair guys Nah nanti di MOC berikutnya Bakal ada si kumbang Dan si ini guys Monyet Akun gua ini bakal tersokes ya guys ya Atau mungkin bisa auto Karena gua punya PENAMELUO CANTAR lah Patch 1.4 Udah pasti nanti di 1.4 King Liu Topaz Sele udah pasti jadi broker Ternyata kan itu Bannernya pasti dibub Habis-habisan Di MOC nya guys Sama si Hoyoverse nya nanti Bakal Sesuaiin Karakter bannernya itu Sama musimnya Jadi karakter kita tuh Nggak di power creep Nggak ada karakter yang Lebih broken lagi Tapi si musuhnya ini Bakal ngedukung Ke karakter baru Untuk mekanik Sama weakness Ngoio pasti bakal begitu Soalnya ini si Daniel Si Daniel itu OPE Karena weaknessnya Sekarang banyak Imajinari Tapi kalo weaknessnya Nanti gak banyak Imajinari Si Daniel ini Bakal kena Power creep juga Sebenernya Cuman gak terlalu Parah gitu Masih bisa dibawa Kalau suam disaster Nah kalian pake karakter Gak pake Daniel Jadi masalah Kalian pake Shinjil Yang karakter gratis Mau E0 Belum jadipun Bisa Asalkan kalian Ngerti buffnya Lusoki Gacha buffnya juga Terus kan Si fiturnya itu Dia permanen Aman Simulator universe Swam disaster Nah kalo MOC Ini kan reset Dua minggu sekali Nah kalian Jadi harus Salah meta Ini gak terlalu Sustah Kalo menurut saya pribadi Gauul Di game Sama game Game lainnya Apalagi Genshin Dua Genshin Jangan ditanya Sudah makin Ejet Untuk play Sepukis Tuh guys Ya auto Guys Ini udah Berapa cycle Kita Ngobrol Ngobrol Guys Udah 23 lagi Guys Dan Membar Aging Asli Pajinari Tungkat Semuanya Apalagi Trotter Wikir Simpanjin Nari Wah Makanan Naga Trotter Wikir Simpanjin Nari Guys Tuh Guys Darah Sekarang Langsung Luoca Auto Heal Mantep Banget Luoca Suara Parah Langsung Heal Lagi Semua Parti Kita Dia Punya Area Abis Flower Itu Asli Mantap Pelago Udah Udah Enak Banget Sekali Skill Ulti Nah Demain Sekali Skill Ulti Wah Udah Sisa Berapa Slf 21 Masih Banyak Sisa 14 Harusnya Kalau Gak Salah Kalau Mau Full Star Banyak Sisa Cycle Guys 22 Berarti Kalau 14 Sisa 8 Berarti Udah Terlalu OP Bab Terus Karakter Gue Emang Udah Terlalu OP Nah Untuk Build Sendiri Guys Gue Bakal Spill Disini Untuk Lycon Gue Pakai Weapon Yanchi Sele Terus Thresh Nya Udah Maksimal Semua Terus Relic Udah Maksimal Semua Eidolon Nya 0 Untuk Detail Dari Start Nya Gue Disini Crit Thread Sama Damage SPD Cuma Dapet 111 Kalau Sele Mah Kalian Pasti Banyak Yang Lebih Bagus Gue Gak 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 Nah Untuk Si Brownya Nah Brownya Ini Lycon Gue Pakai Tingyun S4 Nah Kalau Kalian Ambil Weapon BP LC BP Kalian Kalau Bisa Ambil Sampai S5 Rasa Banget Damagenya Asli Babnya Gacor Parah Terus Untuk Trash Nah Gue Udah Naikin Gue Sayang Banget Soalnya Dia Banyak Carry Dari Awal Petson Kais Tarell Gue Udah Maksimalin Gue Rencananya Juga Bakal Maksimalin Nah Terus Untuk Relic Gue Disini Pake SPD Yang Sama Reduce Damage Terus Gue Pake Energy Udah Pasti Gue Pake Defense Artinya Dapet Segini Damage Segini Terus SPD 134 Idol Nya Satu Nah Terus Nah Gitu Aja Untuk Terus Sisi Fuxuan Fuxuan Gue Disini Pake Lycon Pake Weapon Si Ini Gue Minjem Yang Mark Seven Gue Belum Naikin Terus Untuk Trash Gue Di 88 Gue Naikin Yang Retreat Soalnya Gue Njari Damage Dari Fuxuan Gue Fokus Aja Kalau Di Fux 8 Relic Nah Relic Gue Pake 2 Defense 2 Ini Guys Yang HP Cuma Dapet HP 6000 100 SPD 129 Plus Kalau Gue Ininya Udah Pasti Pake Energy Lebih Butuh Energy Biar Dia Bantu Bantu Ngeplik Cepat Naik Laitunya Terus Idol Ngo Idol 0 Guys Kan Kalau Natasya Gue Udah Jadi Dari Page Lalu Udah Lama Ini Natasya Maksimal Juga Pake Signature B4 Nah Disini Gue Udah Kebuka Semua Relic Udah Maksimal Broken Kill Jadi Gue Ada Disini Ada Support Yang Pake Broken Kill Satu Terus Yang Pake Angelus Dua Bijik Sel Dapet 16% Attack Plus Damage 10% Nah Itu Dari Party Nah Terus Untuk Party Yang Tadi Si Daniel Nah Untuk Si Daniel Gue Gak Pake LC Gue Pake Gratisan Dari Hertha Udah Maksimal Juga Talent Nya Gue Ultnya Gak Dinaikin Soalnya Gimit Disini Gue Belum Dapet Imaginary Guys Gue Pake Attack Terus Untuk Si Tignun Idolon Masih Ampas Banget Masih Nol Gue Naikin Soalnya Ini Harmony Bagus Gak Pake Si Asta Nanti Gue Rencana Kalo BP Gak Duit Gue Pengen Tignun Pake Senjatanya Tignun Terus Si Bronya Pake Senjatanya Bronya Gak Gak Lc Gacor Terus Untuk Relic Nah Gue HP Biar Cepet Mati Terus Gue Pake Energy Gue SP Dekas Saatnya Gue Dapet Segini Kenceng Banget SP 148 Ini Udah Larinya Kenceng Banget Tapi Nanti Gue Bakal Gacha Di Bannernya Si GQ Agar Gue Dapet Konselasinya Kampas Pela Pela Udah Gacor Udah Bugil Terus Relic Nya Gue Pake 2 Reduce 2 Defense Gue Pake Karet Defense Pake Energy Dapet Demek Si Daniel Dari Relic Nya Si Pela Nah Gue Pake Senjatanya Silk Pro Wolf Guys Terus Yang Terakhir Lu Wacha Gue Adolon 0 Terus Relic Nya Disini Gue Pake Energy SPD Kalau Setting Disini Ada Yang Pake Tek Anak Anak Kalau Misalkan Udah Nyaman Gap Apa Kalau Misalkan Kalian Main Cepet Kalau Gue Udah Pas Terus Untuk Crash Go 88 Semuanya Udah Kebuka Playcon Pake Quick Pro Dari Senjatanya Forgotten Hall Kalian Bisa Itu Untuk Will Semoga Bisa Membantu Build Kalau Kalian Mau Ikut Nah Jadi Semoga Videonya Bermanfaat Semoga MoC Kalian Juga Full Star Mudah Kalian Kalau Masih Kebingungan Kalian Juga Boleh Comment Di Kolom Komentar Nah Terus Kalian Mau Gaca Jingliu Nanti Topas Atau Muriran Sele Mau Ambil Senjata Gue Doain Gacanya Hoki Hoki 10 Kali Dapet Dupe Langsung Red On Amin Guys See you next time See you